Halo co-friends, perhatikan pernyataan berikut ini, sebuah gelombang merambat dengan kecepatan V 10,8 km per jam, kita ubah dulu nih ke meter per second, dikali 1000 per 3600, hasilnya V-nya adalah 3 meter per second, serta memiliki panjang gelombang lambda 1,5 meter. Maka manakah pernyataan yang tepat? Kita lihat pernyataannya satu per satu ya, untuk pernyataan yang pertama bergetar sebanyak 2 kali setiap detik. Untuk banyaknya getaran, setiap detik disebut frekuensi, berarti di sini frekuensinya 2 Hz. Frekuensi dapat dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan V per lambda, sama dengan 3 per 1,5 hasilnya frekuensinya adalah 2 Hz, berarti untuk pernyataan yang pertama benar ya. Untuk pernyataan yang kedua, mampu merambat sejauh 4,5 meter dalam waktu 1 detik. Di sini, untuk jaraknya kita tulis sebagai X sebesar 4,5 meter dalam waktu 1 detik. Berarti untuk poin yang kedua, T untuk waktunya sama dengan 1 second, yang ditanya berapa X-nya, kita cari berapa besar X-nya. Dari pernyataan yang pertama, bergetar sebanyak 2 kali setiap detik, berarti N jumlah getaran pada waktu 1 detik adalah 2 kali, atau N-nya sama dengan 2. Maka kita cari berapa besar X saat T-nya 1 second, X sama dengan lambda dikali N, sama dengan 1,5 dikali N-nya adalah 2, hasilnya X-nya adalah 3 meter. Jadi untuk pernyataan yang kedua, salah ya, X-nya harusnya sebesar 3 meter. Untuk pernyataan yang ketiga, memerlukan waktu 1,5 detik untuk melakukan 1 kali getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran disebut periode, yang dilambangkan dengan T besar. Kita tulis T besar sama dengan 1,5 second, second di sini sama dengan detik ya. Kita lihat untuk poin yang ketiga atau pernyataan yang ketiga, periode dapat dicari dengan menggunakan rumus T besar sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 2, hasilnya 0,5 detik. Jadi untuk pernyataan yang ketiga, salah ya, harusnya periode-nya adalah 0,5 detik. Untuk pernyataan yang keempat, jarak puncak dengan lembah gelombang terdekat 75 cm. Untuk jarak dari puncak ke lembah terdekat, kita lambangkan sebagai X-aksen 75 cm. Kita lihat untuk pernyataan yang keempat. Pertama, kita harus tahu dulu nih, lambda panjang 1 gelombang merupakan jarak dari puncak ke puncak, atau jarak dari lembah ke lembah, atau bisa juga terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Untuk jarak dari puncak ke lembah terdekat digambarkan kurang lebih sebagai berikut, di sini terlihat jika N, jumlah gelombangnya adalah 0,5 gelombang. Maka kita cari berapa besar X-aksen, X-aksen sama dengan lambda dikali N. Lambda-nya 1,5, N-nya 0,5. Hasilnya 0,75 meter atau 75 cm. Jadi untuk pernyataan yang keempat, benar. Jadi untuk soal ini, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh angka 1 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sampai jumpa di soal selanjutnya.